Intro Pemirsa tender pengadaan Bus Transjakarta Setelah diduga sudah dikondisikan dari awal, naspek dan harga disinyalir merujuk pada pabrikan tertentu. Pada Agustus 2013, BPKP DKI Jakarta sudah mengirimkan surat pada pemerintah DKI Jakarta untuk meninjau ulang pengadaan tender Bus Transjakarta ini. Hasil penyidikan sementara Inspektorat DKI Jakarta yang dilaporkan pada pemerintah daerah DKI mencurigai adanya kecurangan dalam proses lelang pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013. Inspektorat mengindikasikan kelalaian yang dilakukan dinas perhubungan dalam tender pengadaan alat transportasi masa tersebut. Itu tadi, jadi ada indikasi mereka ngarahin tendernya ke arah situ. Kenapa Cina? Karena di Cina itu satu barang bisa bikin 3-4 jenis. Harganya bisa diatur gitu loh, barangnya sama speknya. Tapi spek mutunya beda gitu loh. Pusatnya, 5 unit bus gandeng Transjakarta dan 8 unit PKTB yang baru sekitar 2 bulan didatangkan dari Cina membuat kualitas produk tersebut dinilai tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Bahkan diduga telah terjadi markup harga bus Transjakarta mencapai 2 kali lipat dari harga aslinya. Bus gandeng Transjakarta dibanderol seharga 3,7 miliar rupiah per unit. Sebagai pembanding, bus gandeng serupa produksi Jerman ataupun Jepang yang sudah biasa digunakan di Indonesia harganya berkisar 3,2 miliar. Bus Kopaja AC dalam kondisi siap jalan dengan spesifikasi yang hampir setara dengan bus medium BKTB hanya berkisar 460 juta rupiah. Sementara, bus medium BKTB dari pabrikan Cina dibeli seharga 650 juta rupiah per unitnya. Meski telah melalui mekanisme LPSE, aroma kongkali-kong antara pemerintah dengan pihak swasta semakin kuat berhembus. Diduga, dari awal proses lelang pengadaan bus Transjakarta sudah mengincar pabrikan tertentu yang dapat diatur, sehingga bisa memperoleh keuntungan besar dari proses pembelian barang. Saat ini, produsen otomotif Cina kerap disebut sedang gencar menawarkan barangnya ke pasar Indonesia, meskipun layanan purna jual produknya masih langka. Pabrikan Cina terpilih sebagai pemasok bus Transjakarta karena hanya pabrikan dari negeri terebambu itu yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan panitia pengadaan. Dari sini, muncul dugaan spek bus Transjakarta sudah dikondisikan dari awal, menutup peluang merek lain ikut dalam tender. Yang akan dijadikan alasan oleh Dinas Perhubungan, speknya yang bisa memenuhi standar untuk kelas Jakarta dengan lantai tinggi, itu jadi alasan pertama. Itu hanya Cina yang bisa bikin. Menurut saya itu juga mengadang-adang. Dari lima paket pengadaan bus gandeng, lima paket bus single, dan empat paket bus medium BKTB, semuanya berasal dari pabrikan Cina, seperti Ankai, Yutong, BCI, dan Songtong. Ketidakberasan tender ini sebelumnya telah dicium oleh BPKP DKI Jakarta. Pada Agustus 2013, BPKP telah mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah DKI Jakarta untuk meninjau ulang tender pengadaan bus tanah Jakarta. Permintaan ini seolah diabaikan karena Dinas Perhubungan masih terus melanjutkan lelang. Pemenang lelang bus gandeng dan bus single diumumkan pada Juli 2013, sedangkan bus medium BKTB pada September 2013. Dinas pun tidak melihat lebih lanjut profil perusahaan yang mengikuti lelang. Sejumlah cacat ditemukan di dalam bus baru yang didatangkan dari Cina. Beberapa bagian bus kota terintegrasi busway atau BKTB diketahui berkarat dan rusak. Nah, seperti apakah kerusakannya? Berikut adalah laporan dari rekan kami, Nona Evita. Pemirsa, saat ini saya berada di bus kota terintegrasi busway atau BKTB arah pantai Indah Kapuk hingga Monas. Dan ini memang adalah bus baru, namun apabila kita lihat di sini terdapat beberapa kerusakan. Contohnya saja, seperti di sini ada kaca spion yang retak. Kemudian saya juga menemukan ada penutup dari mesin BKTB ini yang dilindungi busa. Namun apabila kita lihat ke dalam mesin, di sini terlihat busa menempel di selang mesin. Masukkan di selang mesin. Kemudian, tidak hanya itu, saya juga di sini menemukan adanya karat pada mesin BKTB ini. Dan memang saat ini, bus kota terintegrasi busway saat ini dititipkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Pool Besteras Jakarta Cawang. Dan memang diharapkan pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada, supaya warga dapat menikmati angkutan atau transportasi umum. Dari Jakarta, Nona Evita Lidiarto, Metro Bibi. Untuk diketahui, kasus ini telah dilaporkan oleh Fakta, yakni Forum Warga Jakarta ke KPK. Dan untuk mengetahui apa saja, Kak, sebenarnya fakta-fakta yang dimiliki oleh fakta ini, terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan bus Trans Jakarta dan juga BKTB, kita nanti akan berbincang dengan dua orang lara sumber. Yang pertama adalah Pak Syafrin Liputo, KB Transportasi Darat di Sub Jakarta. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Dan Pak Azaz Tigor Naenggolan, Koordinator Fakta, Forum Warga Jakarta. Selamat pagi. Silahkan duduk. Bapak-bapak. Kami akan berlanjut pembunuhan setelah jidah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Selamat pagi, Pak Syafrin. Lebih dahulu Pak Pemirsa, Pak Syafrin, Pak Hock sempat mengatakan bahwa salah satu perusahaan yang menang, yakni PT Putriasi Utama Sari, ini tidak memiliki pengalaman dalam mendatangkan bus, atau dalam proses ibaratnya pengadaan bus, justru malah pengalamannya di pengadaan alat-alat berat. Saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses lelang ini. Kok bisa perusahaan yang tidak punya pengalaman dalam pengadaan bus, bisa menjadi pemenang tender? Baik, untuk proses pengadaan sendiri, tentu Panitia Lelang dalam melakukan evaluasi tergantung dokumen yang dimohonkan. Dokumen pengadaan itu kan ada perencanaannya. Dokumen dari si? Dari si kuasa pengguna anggaran. Oke. Nah, dalam dokumen, tentu kuasa pengguna anggaran menyusunnya berdasarkan spesifikasi dan keahlian tertentu. Di sini disampaikan bahwa kuasa pengguna anggaran telah menunjuk BPPT, yang kita ketahui memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dengan teknologi yang tinggi, untuk menyusun seluruh dokumen. Dokumen ini yang menjadi basis daripada Panitia Lelang untuk melakukan evaluasi penawaran. Oke. Termasuk Panitia Lelang mengevaluasi siapa saja peserta-peserta Lelang dan juga pemenangnya, begitu? Betul, ya. Nah, pertanyaan saya adalah memang tidak ada fit and proper test, begitu? Sebuah perusahaan yang tidak memiliki pengalaman di bidang pengadaan bus, kok bisa menang, gitu? Fit and proper test-nya gimana? Panitia Lelang, sekali lagi saya sampaikan, dalam melakukan evaluasi semuanya berbasis dokumen. Dokumen yang ada, mensyaratkan banyak syarat di sana. Ada syarat administrasi, syarat teknis, dan tentu kemampuan keuangan. Keseluruhannya berbasis dokumen, berdasarkan ketentuan peraturan. Hanya dokumen saja? Iya. Tidak ngecek langsung ke lapangan? Perusahaan ini ada atau tidak? Fiktif atau tidak? Satu hal yang diatur dalam peraturan Presiden, bahwa panitia dilarang untuk head-to-head dengan peserta Lelang. Apabila panitia head-to-head dengan peserta Lelang, disitulah biasanya muncul kolusi. Oke. Ada kerjasama nanti yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, oleh sebab itu, dalam peraturan Presiden, tahun 2013 kemarin, Pemprov DKI sudah menjalankan apa yang disebut dengan e-procurement. Semuanya baik elektronik, baik penawaran yang masuk, kemudian penjelasan, dan seterusnya. Semuanya terintegrasi dalam sistem itu, ya? Ya, panitia tidak ada yang misalnya head-to-head dengan peserta. Oke. Tapi pertanyaan kemudian sebelum saya beralih ke Bang Tigor, kenapa dari awal tidak menggandeng BPKP? Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan. Nah, informasi yang saya dapatkan dalam proses perencanaannya, BPKP sudah hadir dalam proses perencanaan dokumen. Tentunya ini menjadi basis dalam evaluasi peserta penawaran. Dan panitia Lelang sekali lagi bahwa pengguna anggaran dalam menetapkan kepanitiaan itu mereka sifatnya independen. Oke. Ya. Saya ingin ke Bang Tigor. Bang Tigor, beberapa hari yang lalu sudah sempat, ini Fakta sudah sempat melaporkan ke KPK terkait dengan temuan-temuan teman-teman Fakta. Apa saja bukti-bukti yang dibawa oleh teman-teman Fakta? Ya, jadi memang ada empat hal ya, indikasi yang kami coba dapatkan setelah kami coba kumpulkan informasi, data ya. Itu ada empat hal. Yang pertama adalah bahwa kelihatan sekali di banyak media, Bustras Jakarta yang baru datang itu seperti tidak baru. Baru tapi bekas. Seperti tidak baru. Yang kedua adalah kami juga mendapatkan informasi tidak ada serah terima. Ketiga, antara importir dengan disub, disub ke Transjakarta, nanti ada beberapa dokumen yang kita dapat. Tidak ada serah terima. Nah, pemenang tender itu cenderung sudah diarahkan ke satu merekan tertentu. Yang keempat, spesifikasi jenis tabungnya itu ternyata dari dokumen yang kami dapatkan itu tidak sesuai dengan rekomendasinya BWPT. Jadi memang betul yang dibilang Pak Safrin tadi, ini ada regulasi, rekomendasi dari BWPT segala macam. Ini ada tim lelang, ini ada para perusahaan peserta tender. Jadi diregulasi memang sudah diatur seperti dikatakan Pak Safrin tadi, rekomendasi BWPT jelas gitu ya. Tapi di tim lelang tidak dijalankan. Ini yang kami dapatkan gitu ya. Nah, salah satu misalnya gini, rekomendasi BWPT, tadi betul sudah ada gitu ya. Salah satu misalnya masalah jenis tabung BBG-nya. Ya, itu kan ada beberapa syarat yang direkomendasikan oleh BWPT. Nah, misalnya tiga saja, misalnya tabung itu sudah dipakai di dua jenis kendaraan. BWPT adalah Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi gitu ya. Lalu, dia sudah dipakai oleh dua tahun, ya oleh kendaraan. Ketiga, spesifikasi lagi itu sudah dipakai di dua negara. Itu syarat-syaratnya harus dikenungi seharusnya. Nah, jenis BBG-nya. Oke, tabung BBG-nya. Nah, tapi dokumen yang kami dapat, BWPT sudah berkirim surat ke jenis perhubungan. Itu dalamnya melalui tim lelang. Tapi ini ternyata tidak disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan peserta tender. Sehingga di lapangan kelihatan sekali yang ditemukan di lelang-lelang. Di arahkan tidak ke perusahaan tertentu? Baik, ini adalah konsekuensi daripada proses lelang yang kita laksanakan secara transparan dan melalui e-procurement. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap peser pengadaan barang jasa, maka siapapun yang masuk itu wajib dievaluasi oleh panitia berdasarkan dokumen yang ada. Nah, dari pelaksanaan evaluasi dokumen, didapatkan bahwa inilah yang mengikuti dan bisa memenuhi perseratan dokumen. Tadi disampaikan oleh Pak Ajastigor bahwa ini sudah mengarah kepada satu merek. Kembali lagi bahwa keseluruhan dokumen yang dilakukan oleh panitia adalah berdasarkan pengkajian dan pembahasan dan perencanaan dari BPPT. Yang kedua adalah bahwa terkait dengan tabung. Sekali lagi saya sampaikan bahwa peserta lelang dalam melakukan penawaran, tentu semuanya yang dimasukkan itu adalah harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah disebutkan tadi. Setuju Pak. Iya, seluruh peserta harus sudah sesuai. Nah, tapi para peserta tender itu tidak disosialisasikan. Apakah ini bentuk kesengajaan atau tidak? Nanti kita akan bahas soal itu. Dan juga kenapa China, kenapa tidak produk-produk Eropa. Kalau toh misalnya harganya tidak terlalu terlampau jauh. Nanti kami akan kembali setelah cedera berikut ini dengan pembahasannya. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk Anda. Ada beberapa perusahaan pemenang tender pengadaan bus Trans Jakarta pada tahun 2013 lalu. Nah, pemenang tender bus gandeng atau elevated terdapat beberapa perusahaan. Paket pertama dimenangkan oleh PT Korindo Motor. Ini mendatangkan bus merek Yutong. Senilai 113,8 miliar rupiah atau per unitnya 3,79 miliar rupiah. Kemudian paket kedua adalah PT Ivani Dewi. Kita lihat paket kedua. PT Ivani Dewi menghadirkan bus merek Ankai bernilai 110,5 miliar rupiah dengan nilai per unit 3,6 miliar rupiah. Itu yang betul adalah 3,6 miliar rupiah. Kemudian paket ketiga diraih PT Saptaguna. Daya prima bernilai kontrak 108,7 miliar rupiah. Per unitnya 3,6 miliar rupiah. Paket keempat PT Putriasi Utama Sari. Ini yang dituding pak wagup tidak memiliki pengalaman. Anda bisa lihat nilai kontraknya mencapai 40,5 miliar dan harga per unit 3,6. Sementara yang terakhir adalah mobil Indu Armada. Per unitnya 3,6 miliar rupiah. Nilai kontrak 110,26 miliar rupiah. Saya ingin kembali ke Bang Tigor. Bang Tigor tadi Anda katakan bahwa apa namanya, oke regulasi sudah ada tapi proses lelang ini dan panitia lelang yang kurang benar begitu. Apa argumen Anda, apa bukti-bukti yang mengatakan bahwa proses lelang dan juga panitia lelang tidak betul menjalankan regulasi? Salah satu tadi yang dari rekomendasi dari BPT ya, lalu juga ada tadi rekomendasi dari tabung BPG1 ya, bahwa harus melibatkan juga pabrikan-pabrikan yang sudah punya pengalaman. Ada instruksi jelas? Itu jelas, itu sudah dimuat di media-media. Bahwa dalam proses lelang harus melibatkan perusahaan yang berpengalaman. Supaya dapat kendaraan yang bagus. Nah, jadi itu pun ditemukan juga ada surat dari LKPP bahwasannya ada penambahan syarat, ya, surat izin usaha perdagangan. Nah, dalam konteks ini akhirnya nggak bisa masuk mereka, kan ini sifatnya kan lelang terbuka, jadi kan mereka mendaftarkan. Mereka lihat apa saja syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau mau menjadi peserta tender kan begitu. Nah, ketika mereka melihat, udah nggak masuk ini. Oke, bahkan ada merek-merek yang kabarnya disebutkan, diminta dilibatkan, begitu ya. Dan akhirnya juga kalau data yang kami dapat, ada satu merek bus yang mendapatkan hampir 70% dari nilai lelang. Apa itu mereknya? Merek Ankai. Ankai. Nah, sementara kalau yang lainnya kecil-kecil, gitu. Nah, sampai pun ada pabrikan Indonesia yang sudah memakai industri dalam negeri pada koridor 10, kalau tidak salah ya Pak ya. Itu Inka, itu pun juga, saya juga bingung bisa memakainya Ankai juga, gitu kan. Padahal mereka di koridor 10, Inka ini industri kata api, mereka punya produk sendiri, gitu lah. Ini indikasi-indikasi, bukti, apa, petunjuk-petunjuk awal, dan suratnya semua ada. Pak Syafrin, tadi perbincangan saya dengan Bang, perbincangan kita dengan Bang Tigor mengatakan bahwa merek Volvo, merek Damler itu sebenarnya dimasukkan dalam spesifikasi yang diminta oleh pemerintah, begitu ya. Disarankan. Disarankan, dikarenakan pengalamannya. Nah, kenapa ujung-ujungnya akhirnya jatuhnya ke merek-merek China? Kita tahu bahwa pengalaman misalnya Merpati MA60, China juga bermasalah, begitu produknya. Baik, untuk spesifikasi teknis bus, semuanya berdasarkan ketentuan yang ada, dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012, disana sudah diberikan guidance, bahwa untuk spesifikasi kendaraan bermotor di Indonesia, apakah itu single bus sedang maupun bus gandeng, sudah jelas. Dan tentu, pedoman daripada perencana dalam hal ini BPPT adalah based on peraturan tadi. Spesifikasi jelas, tapi tidak merujuk pada negara tertentu. Tidak bisa merujuk pada satu merek ataupun negara tertentu. Karena apabila itu yang terjadi, maka disitulah terbuka peluang bahwa ini akan terjadi kolusi. Tapi kenapa tidak produsen Eropa? Itu konsekuensi logis daripada proses tender yang kita laksanakan terbuka. Karena siapapun yang diumumkan ini terbuka, kemudian siapapun boleh masuk, otomatis yang terakhir yang menentukan adalah spesifikasi dan harganya. Yang diajukan oleh para peserta. Para peserta, sekali lagi bahwa panitia lelang dalam melakukan evaluasi Pak Tigor adalah tergantung dari dokumen yang masuk. Jadi begitu dokumen penawaran yang masuk sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh peserta, kemudian sesuai dengan dokumen yang ada dalam perencanaan, otomatis mereka lolos. Apakah tidak mungkin begitu? Misalnya panitia lelang mengajukan spesifikasi. Saya maunya spesifikasi seperti ini, saya memintanya merek-merek yang sudah berpengalaman, Anda sebagai peserta lelang silahkan memformulasikan. Itu semuanya sudah jelas di dalam dokumen. Dan tadi sudah disampaikan bahwa proses ini diumumkan secara terbuka, otomatis untuk pengumuman kepada para vendor yang ada pun di Indonesia, itu sudah dianggap memahami. Itulah proses. Jadi memang betul yang dibilang Pak Safrin ya. Tidak boleh merujuk kepada salah satu merek tertentu, betul. Nah, namun gitu ya, namun sekali lagi ini persoalannya adalah dibuat skenario gitu, dikondisikan bahwa pabrikan-pabrikan ini akhirnya tidak bisa masuk gitu loh. Memang betul, wakup dan gubernur juga bukan minta itu harus masuk gitu ya, ditunjuk bukan, tapi diberi ruang yang sama. Diberi ruang yang sama, implementasi ini kan ada di tim lelang. Nah, tim lelang inilah yang kami punya dokumen ya, dari Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Pak Setia Budi Ariyanta kepada Tempo, Rabu 12 Februari 2014. Persyaratan, dia mengatakan persyaratan siup itu tidak ada. Dan ini yang menyebabkan pabrikan-pabrikan yang, atau agen pemegang merek itu yang punya pengalaman, itu tidak bisa masuk. Itu jelas, itu sudah dipertanyakan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP. Kenapa bisa seperti itu, Pak Safrin? Baik, dalam penyusunan dokumen kita sampaikan bahwa ibaratnya seperti ini. Pada saat kita melaksanakan tender ataupun pengadaan untuk jasa konstruksi, maka yang salah satu yang dipersyaratkan adalah peserta wajib memiliki surat izin usaha jasa konstruksi. Itu tentu ada lembaga yang memverifikasi dan menerbitkan izin itu secara resmi. Nah, apabila ini pengadaan barang, tentu surat izin usaha perdagangan menjadi hal yang penting. Ya, tapi sebetulnya itu kembali lagi ke sana. Tapi itu tidak jadi syarat utama dalam Perpres 70 2012. Gitu loh. Itu tidak jadi syarat utama. Nah, saya sih melihat dari indikasi-indikasi yang sudah ada, gitu ya. Tadi di level tim lelang ini, sudah mendesain, ya ada indikasi mendesain, supaya yang direkomendasikan oleh wajib itu tidak bisa masuk. Oke, baik. Baik, nanti saya juga akan bertanya juga ke Pak Safrin terkait dengan Pak Hop mengatakan bahwa harga awalnya adalah 1 miliar untuk elevated bus, kemudian untuk BKTB, kemudian untuk yang BKTB adalah 400 juta, tapi kenapa harganya kemudian menjadi 650 juta, sementara yang articulated menjadi 3 miliar rupiah, hampir 3 kali lipat, begitu. Kami akan menanyakan alasannya sesaat lagi. Sebelum kami melanjutkan perbincangan, kami ada informasi terkait dengan pernyataan wakil-wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, terkait dengan kisur pengadaan Besteran Jakarta ini. Pak Safrin, apakah yang disampaikan Pak Wagup itu betul keadaannya seperti itu? Spek bisa diturunkan, harga misalnya bisa dinaikkan, kemudian pemenang sudah diarahkan. Baik dalam proses pengadaan, sekali lagi bahwa panitia melakukan pemeriksaan dokumen berdasarkan dokumen yang masuk. Kemudian tentu peserta akan memasukkan dokumen yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen. Nah setelah ini masuk, tentu ada faktor tahapan berikutnya adalah evaluasi dari aspek pelaksanaan. Nah dalam pelaksanaan pekerjaan, ini baru muncul tim kami, adalah tim yang independen yang kita anggap menguasai teknologi itu, diantaranya salah satunya adalah BPPT, melakukan verifikasi terhadap spesifikasi pengadaan bus. Di situ setelah dinyatakan oke sesuai dengan spesifikasi, baru itu bisa diserah terimakan dan dijalankan. Kemudian pertanyaan kita bersama, kenapa bus elevated yang menurut Pak Wagup harganya 1 miliar rupiah, bisa menjadi 3,6 miliar rupiah? Nah, jadi dalam proses pengadaan bus, salah satu faktor yang menentukan adalah harga perkiraan sendiri yang disusun oleh konsultan. Di sana sudah disebutkan bahwa berdasarkan survei pasar tentunya, harga bus itu adalah sekitar 3,7 miliar. Ini yang kita publish kepada... Itu survei ke negara mana saja? Itu ada narasumbernya dari BPPT, yang mereka tentu ada beberapa produsen ataupun pabrikan yang disurvei untuk harga bus. Nah, dari situ ini yang dipublish oleh panitia ke peserta. Silahkan Anda menawar, jadi apabila ada harga yang 3,2 atau 1 miliar sekalipun, silahkan menawar. Dan satu hal bahwa dalam proses tender ini, harga terendah itu pasti dimenangkan, selama dia memenuhi syarat-syarat administrasi teknis dan harga dalam hari ini kemampuan keuangannya. Nah, otomatis yang tadi disampaikan oleh Pak Wagup, ini kelemahannya proses tender. Karena di mana-mana begitu penawar memasukkan spesifikasi yang sama dengan dokumen, otomatis dia lolos. Kemudian ternyata harganya diturunkan. Tadi Anda juga sudah menjawab bahwa kenapa yang dipilih adalah pabrikan China adalah ini konsekuensi logis dari penawaran-penawaran yang sudah diajukan oleh peserta Lela. Bang Tigor, kalau melihat memang pabrikan di Eropa jauh lebih mahal harganya daripada China? Tidak juga, tidak juga. Jadi gini, sebetulnya pabrikan Eropa ini kan terhambat tadi. Ada prosedur-prosedur yang ada gitu ya, dihambatnya di sana. Sengaja dihambat agar produsen Eropa tidak masuk. Nah, yang kedua misalnya harus gas, bahan bakarnya. Ya, itu spesifikasi busnya harus tinggi gitu kan ya. Nah, yang paling berat adalah BBG, bahan bakar gas. Nah, ini, kalau pabrikan-pabrikan Eropa kan tidak bisa-bisa merubah begitu saja speknya gitu kan. Menjadi dari solar misalnya ke gas. Yang bisa sepertinya dengan China. Ini orang sudah tahu ya. Nah, kalau dibilang harus gas, Jakarta memang punya keinginan supaya Jakarta langit biru gitu ya. Dengan gas. Jadi semua kendaraan umum harus dengan BBG. Operasional Pemda juga harus dengan BBG. Tapi kalau dibandingkan, ini lucu. Satu dibanding seribu. Satu gas, yang seribu lain masih bahan bakar. Nah, ini kan lucu. Nah, ini kan kalau di Eropa sendiri harganya seperti apa? Harganya kalau yang saya pernah lihat itu cuma 3,2 misalnya. Merek apa itu? Ya, Daimler. Oke. Ya, articulated. Nah, pada saat itu juga saya kebetulan sama-sama dengan Pak Derajat waktu itu ke sana. Itu jelas. Ya. Dan mereka juga punya maintenance yang bagus. Dan dipakai di Bogota juga dipakai, Daimler. Kita juga di kode pertama sempat pakai. Bisa masuk. Oke. Gitu loh. Karena sekarang sudah. Kenapa? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita lihat Singapura ya. Singapura, BRT-nya semua pakai Scania. Itu bagus. Walaupun sudah tua gitu ya. Nah, di sini. Kedepan memang ini harus dirubah. Jangan lagi dengan sistem tender. Ya. Tapi dengan e-katalog. Ya. Biar jelas. Makanya cepat, segera. Oke. Selesaikan e-katalog. Kedua juga, jangan pemprov yang beli bus lagi. Biarkan operator yang beli. Karena operator punya pengalaman. Lebih punya pengalaman. Terakhir saya ini kesimpulan ke Bang Tigor. Bang Tigor, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Apabila Anda melihat ada irregularities, ada apa namanya, dugaan korupsi di sini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Ya, saya pikir ya, pejabat membuat komitmennya ya dalam hal ini ya, yang ada di tim tender ya, yang harusnya diperiksa gitu ya, dan bertanggung jawab gitu loh. Karena arahannya sudah jelas, regulasinya sudah jelas gitu ya. Kuasa pengguna anggaran adalah di SubDKI Jakarta, sebenarnya bertanggung jawab. Paling bertanggung jawab menurut Anda adalah? Ya, di situ, di situ, di situ yang harus dicek gitu loh. Oke, baik. Saya ke Bang Syafrin, terakhir Bang Syafrin, apa yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan kepada kami bahwa tidak ada kecurangan dalam proses pengadaan bis ini? Baik, tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Tigor, bahwa teknologi yang digunakan untuk Daimler itu masih diesel. Walaupun dia sudah solar dengan Euro 5, tapi kembali lagi bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2005, Pemprov DKI Jakarta untuk angkutan umum wajib hukumnya untuk menggunakan CNG atau BBG. Nah, teknologi inilah yang kita gunakan di Transjakarta sejak tahun 2005 ke sini. Berarti memang ada kewajiban untuk transportasi? Jadi dokumen pun yang disusun oleh BPPT mutlak mengikuti itu, karena regulasinya ke sana. Kemudian perlu diingat bahwa kerusakan bus yang terjadi ini tidak totali bus yang diadakan rusak. Sudah disurvey, sudah dilakukan pengawasan bahwa itu hanya ada 5 artikulitid bus dan 8 bus sedang yang kita adakan. Dari 18 tadi ya? Dari 531 total yang kita adakan. Itu yang baru ketahuan, karena yang dilunjukkan juga baru sebagian kan? Ya, itu ada di poolnya dan otomatis bahwa ini pun kita lakukan perbaikan oleh si PENUR. Bapak-bapak, terima kasih atas faktoran. Namun kita juga harus menunggu hasil dari investigasi BPK, DKI Jakarta menyerahkan proses. Apakah ada dugaan kerugian negara ke BPK? Satu lagi bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melakukan pengawasan masyarakat. Dan feedbacknya adalah kita melakukan audit secara konfiden. Terima kasih, Bapak-bapak. Dan Pemirsa demikianlah bincang pagi kali ini, kita tunggu saja nanti laporan dari BPK. Apakah ada kerugian negara dalam proses standar dan juga pengadaan bus Transjakarta dan juga BKPB ini ya? Kami akan segera kembali setelah Headline News, pukul 7 waktu Indonesia. Terima kasih, Bapak-bapak.